Kitab Raja-Raja yang pertama, pasal 18. Elia dan Nabi-Nabi Ba'al Pada tahun ketiga hujan tidak turun. Tuhan berkata kepada Elia, Pergilah dan temulah Raja Ahab. Aku segera menurunkan hujan. Jadi berangkatlah Elia menemui Ahab. Waktu itu kelaparan melanda Samaria. Raja Ahab memerintahkan Obaja menghadap kepadanya. Obaja adalah kepala istana. Obaja seorang yang sungguh taat kepada Tuhan. Suatu ketika, Izebel membunuh semua Nabi Tuhan. Jadi Obaja menyembunyikan seratus Nabi dalam dua gua. Tiap kelompok terdiri dari lima puluh orang. Kemudian Obaja memberikan makanan dan minuman kepada mereka. Raja Ahab berkata kepada Obaja, Mari kita pergi. Kita akan mencari setiap mata air dan sungai di tanah itu. Mungkin kita bisa menemukan padang rumput untuk kuda dan keledai kita. Supaya kita jangan kehilangan ternak kita. Mereka pun membagi daerah yang akan diselidiki untuk mencari air. Kedua orang itu pergi menjelajahi seluruh negeri. Ahab pergi ke satu arah sendirian. Sedangkan Obaja pergi ke arah yang lain. Ketika Obaja dalam perjalanan, Tiba-tiba Elia muncul di depannya. Obaja mengenal Elia ketika dia melihatnya. Obaja sujud di hadapan Elia. Serta mengatakan, Elia, apakah engkau itu tuanku? Elia menjawab, Ya, benar. Pergilah dan katakan kepada Tuhanmu bahwa aku di sini. Obaja mengatakan, Jika aku mengatakan kepada Ahab bahwa aku tahu di mana engkau, dia akan membunuh aku. Aku tidak melakukan yang salah terhadap engkau. Mengapa engkau mau supaya aku mati? Demi Tuhan Allahmu yang hidup itu, Raja telah mencari engkau kemana-mana. Ia telah menyuruh orang ke setiap negeri untuk menangkapmu. Jika Raja negeri itu mengatakan bahwa engkau tidak ada di negerinya, maka Ahab memaksanya bersumpah bahwa engkau tidak ada di negerinya. Sekarang engkau berkata kepada aku untuk pergi menemuinya, dan menyatakan bahwa engkau ada di sini. Jika aku pergi dan roh Tuhan mengambil engkau tanpa sepengetahuanku, kemudian jika aku berkata kepada Raja Ahab, supaya datang kemari dan dia tidak dapat menemukan engkau, maka dia akan membunuhku. Aku telah mengikut Tuhan sejak aku masih kecil. Engkau telah mendengar yang telah kulakukan. Izebel telah membunuh nabi-nabi Tuhan, dan aku menyembunyikan seratus nabi Tuhan dalam gua. Aku memasukkan lima puluh orang dalam satu gua, dan lima puluh orang lagi dalam gua yang lain. Aku membawa makanan dan minuman kepada mereka. Sekarang engkau menyuruh aku menemui Raja untuk mengatakan, bahwa engkau di sini. Raja akan membunuh aku. Elia menjawab, Demi Tuhan yang maha kuasa, aku berjanji, bahwa aku akan berdiri di hadapan Raja hari ini. Obaja pergi kepada Raja Ahab, dan memberitahukan kepadanya tempat Elia berada. Raja Ahab pergi menemui Elia. Ketika Ahab melihat Elia, ia mengatakan, Engkau kah itu? Engkaulah orang yang mengacaukan Israel. Jawab Elia, Bukan aku yang menyusahkan Israel. Justru engkau dan keluarga ayahmulah penyebabnya. Engkau membuatnya ketika engkau tidak lagi mematuhi perintah Tuhan dan mengikuti dewa-dewa. Sekarang berikan perintah kepada semua orang Israel untuk menemui aku di Gunung Karmel. Bawa juga ke 450 Nabi Baal dan ke 400 Nabi Asyairah. Ratu Izebel telah mendukung para nabi itu. Jadi, Ahab memanggil semua orang Israel dan para nabi ke Gunung Karmel. Elia tampil di hadapan semua orang itu lalu mengatakan, Kapan kamu menentukan siapa yang kamu ikuti? Jika Tuhan adalah Allah yang benar, ikutlah dia. Tetapi, kalau Baal Allah yang benar, maka ikutlah dia. Orang itu tidak mengatakan sesuatu. Elia mengatakan, Sekarang hanya tinggal aku satu-satunya Nabi Tuhan, sedangkan jumlah Nabi Baal ada 450. Bawalah dua lembu jantan. Suruh ke 450 Nabi Baal itu memilih salah satu lembu itu lalu memotongnya menjadi beberapa bagian untuk ditaruh di atas kayu bakar. Tetapi, tidak boleh menyalakan api. Aku juga mempersiapkan lembu yang satu lagi dan menaruhnya di atas kayu bakar. dan aku tidak menyalakan api. Kamu Nabi Baal berdoalah kepada Allahmu dan aku berdoa kepada Tuhan, Allah yang menjawab semua doa dan mulai membakar kayunya. Dialah Allah yang benar. Semua orang setuju bahwa itu adalah pikiran yang baik. Kemudian, Elia berkata kepada Nabi-Nabi Baal itu, Kamu sangat banyak. Jadi, Kamulah yang pertama. Pilihlah seekor lembu dan persiapkanlah itu. Tetapi, jangan nyalakan api. Jadi, Nabi-Nabi itu mengambil lembu jantan yang telah diberikan kepada mereka. Mereka mempersiapkannya. Mereka berdoa kepada Baal hingga tengah hari. Doanya, Baal jawablah kami. Namun, tidak ada suara. Tidak ada satupun jawaban. Mereka menari-nari sekeliling mezbah yang telah dibangunnya. Pada tengah hari, Elia mulai mengajak mereka. Katanya, Jika Baal memang Allah, kamu harus berteriak lebih keras lagi. Mungkin dia sedang sibuk atau sedang memikirkan sesuatu atau sedang keluar jalan-jalan. Mungkin dia lagi tidur dan kamu harus berdoa lebih kuat untuk membangunkannya. Mereka pun berteriak lebih kuat lagi dan melukai dirinya dengan pedang dan tombak seperti cara mereka beribadat. Mereka melukai dirinya hingga berlumuran darah. Sore hari sudah lewat, tetapi api belum mulai menyala. Mereka semakin kerasukan sampai tiba waktunya mempersembahkan kurban petang hari. Namun, tetap saja tidak ada yang terjadi. Tidak ada jawaban dari Baal. Tidak ada suara. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan sesuatu. Kemudian berkatalah Elia kepada orang itu, Sekarang datanglah kepadaku. Jadi, datanglah semua orang mengelilingi Elia. Mizbah Tuhan telah runtuh. Jadi, Elia memperbaikinya. Elia menemukan dua belas batu. Satu batu untuk setiap suku keturunan Yaakub. Yaakub adalah seorang yang dinamai Tuhan, Israel. Elia menyusun batu-batu itu menjadi mezbah persembahan bagi Tuhan. Kemudian, menggali parit sekeliling mezbah itu yang dalamnya dapat menampung sekitar 15 liter air. Ia mengatur susunan kayu bakar lalu memotong daging lembu menjadi beberapa bagian untuk diletakkan di atas kayu itu. Kemudian, Elia mengatakan, Isilah empat guci dengan air dan siramkanlah ke atas kurban persembahan dan kayu bakar itu. Kemudian, Elia berkata, Lakukan lagi. Dan katanya, Lakukanlah untuk ketiga kalinya. Mengalirlah air itu dari atas mezbah dan memenuhi parit itu. Tibalah waktunya untuk mengadakan kurban petang hari. Tampilah Nabi Elia ke depan mezbah lalu berdoa, Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Yaakob, aku mohon kepadamu sekarang untuk membuktikan bahwa engkaulah Allah Israel dan aku hambamu. Tunjukkanlah kepada mereka bahwa engkau yang telah memerintahkan aku untuk melakukan semua hal itu. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah doaku. Tunjukkan kepada mereka bahwa engkau Tuhan adalah Allah. Mereka akan tahu bahwa engkau yang membawa mereka kembali kepadamu. Tuhan menurunkan api dan membakar habis kurban kayu, batu, dan tanah sekitar mezbah itu. Api juga mengeringkan air yang ada dalam parit itu. Semua orang melihat kejadian itu. Orang bersujud ke tanah dan mulai mengatakan, Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah Allah. Kemudian Elia mengatakan, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Jangan sampai ada yang melarikan diri. Mereka menangkap semua nabi. Kemudian Elia membawa mereka ke sungai Kison. Disanalah nabi-nabi itu dibunuhnya. Hujan turun kembali. Setelah itu Elia berkata kepada Raja Ahab, Sekarang pergilah makan dan minum. Hujan yang deras akan turun. Jadi Ahab pergi makan. Pada waktu yang sama Elia mendaki puncak Gunung Karmel. Di puncak Gunung Elia bersujud. Ia menundukkan kepalanya di antara kedua lututnya. Elia berkata kepada hambanya, Lihatlah ke arah laut. Hamba itu naik ke tempat di mana dia dapat menatap ke laut. Kemudian dia kembali dan berkata, Aku tidak melihat apa-apa. Elia menyuruh hamba itu kembali dan melihat lagi. hal itu terjadi sampai tujuh kali. Untuk ketujuh kalinya, hamba itu kembali dan berkata, Aku melihat awan kecil sebesar telapak tangan datang dari laut. Elia berkata kepadanya, Pergilah kepada Raja Ahab dan katakan kepadanya untuk mempersiapkan kereta perangnya dan pulang sekarang. Jika ia tidak pulang, maka hujan akan menghambatnya. Setelah beberapa waktu, langit tertutup oleh awan yang gelap, angin mulai bertiup, hujan deras mulai turun. Ahab berangkat dengan keretanya kembali ke Yizrael. Kuasa Tuhan turun kepada Elia. Ia mengikatkan tali pinggangnya sehingga ia dapat berlari. Kemudian Elia mendahuli Raja Ahab di jalan ke Yizrael. Terima Tuhan